Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Karin Tau Tami Kali ini Karin akan membaikkan icebreaking atau permainan Yang bisa digunakan di pertemuan virtual kamu Nah icebreaker atau permainan yang akan aku share kali ini berjudul Memory Nah memori ini dalam bahasa Indonesia berarti daya ingat Bener banget nih permainan kali ini akan berhubungan dengan daya ingat Bagaimana cara bermainnya gampang banget langsung aja Pertama teman-teman bisa menyiapkan gambar Gambar itu bebas bisa teman-teman bikin sendiri atau cari Nah kalau aku menggunakan aplikasi Canva Di sana sudah ada gambar-gambar yang memang sudah tersedia Dan bisa kita gunakan secara gratis Contohnya seperti ini Ini adalah saat saya bermain game memory di acara This Is Me Yang tayang di Ipedia Berita Baik Ini link kalau teman-teman mau nonton full acaranya Teman-teman bisa menyiapkan gambar Nah dari gambar ini teman-teman harus mengajak lawan main atau audiens Mengingat hal-hal detail yang ada di gambar ini Nanti setelah kita kasih waktu misalnya 5 detik gitu Kita akan hilangkan gambarnya lalu kita munculkan pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang telah kita tampilkan Seperti ini Nah gampang kan nanti tinggal dijawab aja nih lawan mainnya Contohnya seperti ini Ada berapa jumlah anak yang duduk di kursi Nah kalau teman-teman memakai zoom teman-teman bisa menggunakan fitur kolom chat Jadi setelah teman-teman tampilkan gambarnya lalu tampilkan pertanyaannya Peserta yang ada di zoom mulai mengetik jawabannya di kolom komentar Permainan ini bisa digunakan untuk mengkondisikan peserta Jadi yang tadinya belum konsentrasi nih agar bisa berkonsentrasi penuh ke kita Karena dalam game ini kita harus bener-bener konsentrasi Mengingat hal-hal detail yang ada dalam gambar yang kita tampilkan Oke sekian Icebreaker kali ini Selamat mencoba Jangan lupa saksikan Icebreaker yang lainnya juga ya Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya